Intro Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang menggelar sosialisasi dan forum group discussion terkait standar pelayanan keimigrasian tahun 2024 di Aula Ismail Saleh Kemenkum Ham Kepri Sosialisasi dan FGD itu turut dihadiri dari penyelenggara pelayanan masyarakat akademisi hingga stakeholder terkait Dalam sosialisasi itu imigrasi menyampaikan 14 komponen standar pelayanan yang telah disusun sesuai standar layanan yakni sederhana, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan Ada 35 jenis layanan keimigrasian yang dimiliki Kantor Imigrasi Tanjung Pinang seperti layanan WNI, WNA, Kebutuhan Khusus, dan Layanan Informasi Pastinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kami dengan mengundang semua lini masyarakat dan stakeholder yang terkait pada pelayanan kami untuk apa? Untuk bisa mendengarkan dan menerima masukan yang baik untuk peningkatan kualitas pelayanan kami Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepri Lagat Siadari pihaknya akan mendorong penyelenggara pelayanan lainnya agar dapat melakukan hal yang sama seperti imigrasi Tanjung Pinang Ini hal yang hebat Kenapa? Karena tidak semua unit layanan berani mempublikasikan Karena setelah saat ini mereka akan terikat Masyarakat tahu Ini dulu tanpa pelayanannya loh Pertanyaan waktu, paspor, syarat, biaya Kan itu hebat Makanya kami akan dorong terus bagi stansi seperti imigrasi Tanjung Pinang ini yang mau mempublikasikan standar pelayanannya Ombudsman juga meminta agar pihak imigrasi Tanjung Pinang konsisten dalam menerapkan standar pelayanan tersebut Hasandi, GoTV News, melaporkan